Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dari total kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19 yang mencapai 9.400 tempat tidur. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sempat khawatir ruang perawatan intensif atau ICU akan penuh pada tanggal 17 September lalu. Namun, Doni menyatakan berkat kerja keras dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta, dan Pimpinan Rumah Sakit, maka masalah ketersediaan ruang perawatan intensif berhasil terpecahkan. Meski demikian, Doni berharap tidak ada lagi tambahan kasus pasien terkonfirmasi positif yang harus menjalani perawatan intensif. Semakin menipisnya, kapasitas rumah sakit untuk menampung pasien COVID-19 menjadi salah satu pertimbangan Gubernur DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan rem darurat dan menerapkan pembatasan sosial berskala besar jilid 2 pada 14 September lalu. Sehingga total untuk tempat tidur, ruang isolasi DKI, baik yang berasal dari rumah sakit rujukan COVID-19 termasuk Isma Atlet, 3.546 bed, semuanya 3.546 bed. Jadi kita masih tersedia 3.546 bed. Di luar hotel yang sekarang dalam berproses, baik di DKI termasuk di sebelah provinsi prioritas lainnya. Satgas COVID-19 memastikan ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan juga ruang perawatan intensif di rumah sakit Jakarta memadai. Namun bagaimana sesungguhnya okupansi ruang perawatan untuk pasien COVID-19 terutama yang menunjukkan gejala berat dan mampukah menampung pasien COVID-19 yang terus meningkat. Telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria. Bang Riza Patria, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum, Mbak Afi. Waalaikumsalam. Baik, Bang Riza terima kasih sudah bergabung dan juga hadir. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jakarta, Ibu Erlina. Burhan Ibu Erlina, selamat malam. Selamat malam. Baik. Ibu Erlina, saya akan ke Bang Riza Patria terlebih dahulu. Jadi kalau kita tadi mendengarkan sama-sama, Pak Doni Morero mengatakan bahwa ketersediaannya masih, kapasitasnya masih cukup besar, 37 persen. Dan kekhawatiran dari awal akhirnya penetapan PSBB itu bisa kita katakan tidak sepenuhnya terjadi. Bagaimana situasi perhari ini dari data yang Anda miliki, Bang Riza? Jadi memang beberapa minggu lalu kami mengkhawatirkan karena memang ada peningkatan yang setiga di dalam dua minggu awal bulan September. Makanya kami akhirnya memperlakukan PSBB. Kembali, kemudian juga terkait ruang isolasi dan juga ruang ICU memang ada peningkatan. Kami memperkirakan ketika itu, kalau angkanya terus meningkat, tidak dilakukan PSBB, maka dikhawatirkan jumlah ruang akan terpenuhi di akhir September ini. Dan juga di awal Oktober. Nah untuk itu, kami akhirnya melakukan berbagai upaya. Di antaranya adalah terus meningkatkan jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, dan jumlah ruang ICU. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dan kita sedang mempersiapkan sekurangnya ada 13 rumah sakit daerah yang menjadi rumah sakit rujukan COVID. Kemudian juga sedang mempersiapkan 26 rumah sakit swasta sebagai rumah sakit rujukan COVID. Begitu juga ketersediaan ruang ICU. Bahkan kami terus melakukan rekrutmen yang sebelumnya kami sudah menambah 1.174 tenaga kesehatan. Kami dalam beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu juga melakukan rekrutmen ulang untuk menambah jumlah tenaga kesehatan. Dan kami juga sudah menambah juga dan mempersiapkan tempat pemakaman bagi korban COVID-19. Jadi berbagai upaya kami lakukan untuk memastikan agar seluruh fasilitas lengkap terpenuhi dan pelayanan bisa kami berikan sebaik mungkin. Oke, baik. Ibu Erlina kalau tadi disampaikan oleh Pak Wagub, Bang Riza Patria bahwa tenaga kesehatan ada rekrutan sekitar 1.774 dan juga ruangan isolasi dan ICU masih memadai. Tapi mesejnya apa yang ingin Anda sampaikan ketika di satu sisi DKI juga masih menyumbang angka paling tinggi positif COVID-19 secara harian? Pesan yang saya sampaikan sesungguhnya adalah bahwa kami para dokter ini sudah kelelahan. Karena maraton dari bulan Maret sampai sekarang mau masuk Oktober. Ini sungguh sesuatu yang harus diperhatikan oleh Pemda. Saya ingat waktu bulan April sampai Mei itu PSBB-nya bagus banget. Kita merasakan di rumah sakit penurunan pasien di bulan Juni, Juli, tapi begitu relaksasi, nice lagi tidak tertendali. Dan ini ingat loh penyakit menular yang sangat mudah menulari oleh banyak orang. Dan oke kalau OTG atau ringan itu sembuh 100%, tapi kalau masuk ICU itu kematiannya sembuh tinggi. Dan jangan katakan bahwa oh kita sudah merekrut orang, menambah isolasi, ICU, menambah ventilator. Itu butuh pelatihan. Seorang dokter untuk jadi anestesiologis, untuk jadi spesialis anestesi itu dokternya 6 tahun, anestesi 4 tahun, 10 tahun. Tambah KIC-nya lagi 12 tahun. Nggak bisa secepat itu. Jadi mesut yang saya ingin katakan adalah cegah kalaupun ada yang sakit jangan sampai berat atau membutuhkan perawatan ICU. Jadi temukan pasien sedini mungkin kalau bisa OTG aja sembuh nggak apa-apa karena kesembuhannya 100%. Ini kenyataan putus asa sebetulnya ini. Kalau pemerintah daerah mungkin harus menyampaikan bahwa memang fasilitas masih tersedia dan juga tenaga kesehatan masih tersedia. Kalau Ibu katakan tadi pesannya adalah sebenarnya tenaga medis sudah kelelahan. Dukungan apa yang dirasa masih dibutuhkan? Kami ingin aktivitasnya lebih ke hulu. Jangan dihilir. Pemuatan ICU, penambahan ICU, penambahan ventilator itu hilir semua. Itu kita udah babak belur. Tapi inginnya ke hulu, tracing dilakukan dengan mahasis sehingga ditemukan OTG-OTG atau yang ringan yang langsung diisolasi sehingga penularan bisa berkurang. Ini betul-betul maraton dan melelahkan. Oke, baik. Bukan saja kami loh yang lelah, masyarakat juga lelah. Masyarakat pun lelah. Oke, baik. Saya minta tanggapan singkat dari Bang Riza Patria. Silahkan ditanggapi tadi statement dari Ibu Erlina. Bang Riza. Ya jadi betul Bu Dokter, Bu Erlina, kami sangat memahami, mengerti, dan menyadari dengan kesadaran penuh bahwa garda ya, garda terpenting, mohon maaf, tidak bermaksud membedakan, garda terakhir ada di rumah sakit, tenaga, dokter, spesialis, sampai perawat, dan lain sebagainya. Itu garda yang terpenting, yang menjaga, memastikan saudara-saudara kita yang masuk ke rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya bisa dirawat dengan baik. Jadi, untuk itu kami memang berupaya memberikan dukungan semaksimal mungkin. Namun, kami memahami bahwa yang terpenting adalah bagaimana kerjasama kita semua, khusus sebagai masyarakat, untuk mengerti, memahami betapa luar biasa perjuangan dokter, tenaga, tenaga kesehatan kita yang meninggalkan suami, istri, keluarga, anak, dan sebagainya harus ikut berada di isolasi, tinggal tidak serumah dengan keluarga, dan sebagainya. Selama berbulan-bulan, komunikasi hanya melalui video call, telepon, dan sebagainya. Untuk itu, kami minta pada kesempatan hari ini, apa yang sampaikan Bu Dokter tadi, Bu Erlina, bahwa semua harus melaksanakan protokol COVID, agar penyebarannya tidak meningkat. Kalau penyedaran meningkat, tidak hanya keluarga atau korban yang dirugikan, tapi juga semua, juga para dokter kita yang jumlahnya sangat terbatas, harus bekerja kelas pagi, siang, malam, terus menerus. Dan ini juga sangat membahayakan ke depan, kalau jumlahnya terus meningkat, kita akan kehabisan tenaga medis, tenaga kesehatan yang sangat terbatas. Untuk itu, cara yang paling efektif, ya malah kita laksanakan protokol COVID dan protokol kesehatan. Tentu kami juga sangat mengapresiasi dan bersyukur, terima kasih para tenaga medis yang selama ini berkorban, berjuang, luar biasa membantu korban-korban COVID yang ada. Oke, perjuangan tapi masih belum selesai. Kita akan bahas berikutnya, kalau tadi Bu Erlina mengatakan salah satu kritiknya adalah PSBB yang saat ini tidak seperti dulu, yang mana itu bisa menjadi beban tambahan untuk pekerjaan para tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Pride Talk. Pemprov DKI Jakarta membuka tiga lokasi baru sebagai tempat isolasi bagi pasien positif COVID-19 tanpa gejala. Salah satunya adalah Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Sejauh mana kesiapan bangunan milik Pemprov DKI Jakarta yang biasanya menjadi tempat penginapan bagi masyarakat umum ini. Berikut liputan Valentina Chelsea dan Jurukamera Muhardi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan tiga fasilitas umum untuk tempat isolasi mandiri bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala atau OTG. Salah satunya dari tempat saya melaporkan saat ini yakni di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta Timur. Di Geraha Taman Mini Indonesia Indah ini terdiri dari tiga lantai yang mana untuk lantai pertama ini digunakan sebagai operasional kemudian juga posko kesehatan dan juga posko keamanan. Kemudian di lantai dua dan tiga ini terdiri dari 48 kamar yang nantinya akan digunakan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala. Saya akan mengajak Anda melihat bagaimana sebenarnya fasilitas di dalam kamar isolasi mandiri ini. Ini salah satu kamar yang berada di lantai dua. Untuk kapasitas di kamar ini sebenarnya bisa ditempati untuk tiga orang pasien namun sesuai arahan dari pemerintah provinsi bahwa setiap kamar di lokasi ini hanya boleh diisi oleh dua pasien OTG dan setiap kamar juga sudah difasilitasi dengan kamar mandi. Selain itu juga untuk mengurangi adanya kontak langsung antara pasien OTG dengan para perawat dan dokter dan petugas yang di sini setiap kamar di depan kamar ini sudah difasilitasi satu meja. Ini nantinya untuk menaruh barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, obat-obatan, kemudian peralatan bedding seperti sprey, selimut, bantal, dan juga guling. Selain itu juga ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para pasien OTG selain tidak boleh keluar masuk kamar. Di antaranya adalah bagaimana proses masuk ke geraha taman mini ini. Jadi bagi para pasien OTG yang hendak masuk di sini, ini harap mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta. Baru nanti bisa datang di sini untuk menjalani isolasi mandiri di sini. Dan nantinya untuk di geraha wisata TMI ini juga akan difasilitasi dan dilengkapi dengan tim dokter, relawan, dan juga satgas COVID-19 untuk memantau bagaimana jalannya isolasi mandiri para pasien OTG COVID-19 di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Valentana Chelsea, Muhar di Metro TV. Kita lanjutkan Bang Riza Patria, kita lanjutkan diskusi kita bersama juga dengan Ibu Erlina Burhan. Bang Riza Patria, tadi kita sama-sama menyaksikan bahwa ada satu lagi lokasi geraha wisata di Taman Mini Indonesia Indah yang juga dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, nanti konsepnya seperti apa? Sepertinya banyak sekali, ada 37% ruangan isolasi yang belum digunakan, kemudian juga masih ada rencana menggunakan GOR, rencana menggandeng perhotelan di DKI, ada lagi tambahan lokasi. Ini artinya bahwa persiapannya matang atau ada kalkulasi bahwa angkanya tidak turun dalam waktu dekat di DKI sendiri? Sehingga antisipasinya sejauh itu. Yang pertama, ya pertama tentu kami harus mengantisipasi mengikuti pergerakan atau tren penyebaran, apalagi ada konsep baru yaitu menambah ruang isolasi terkendali atau mandiri. Berarti jumlah ruang kebutuhan tempat tidur, ruang ICU, dan lain-lain tentu bertambah ya, termasuk tadi tenaga kesehatan. Nah, kami memang sudah menyiapkan beberapa tempat ya, dan pemerintah pusat tadi ruang isolasi disiapkan, isolasi terkendali disiapkan di Wisma Atlet, kemudian juga nanti kita tambah di hotel-hotel, ya sudah dipersiapkan hotel bintang 2 dan bintang 3. Kami juga menyiapkan beberapa tempat, sementara sudah tiga yang kami siapkan tadi di Taman Mini, di Laguran, dan di Koja, Jakarta Utara, dan di samping itu juga kami siapkan tempat-tempat lainnya. Nah, sesungguhnya kami sejak awal sudah menyiapkan ada GOR ya, di seluruh Jakarta yang sebetulnya memiliki fasilitas yang cukup memadai, tentu dengan berbagai fasilitas tambahan. Namun sementara GOR belum bisa digunakan karena berbagai informasi agar meminta tempat yang lebih baik lagi, sehingga solusinya adalah menggunakan hotel bintang 2 atau bintang 3. Jadi, prinsipnya kami akan siapkan semaksimal mungkin masyarakat Jakarta, tidak perlu khawatir, tentu kami bertanggung jawab penuh untuk memastikan semua dukungan berbagai fasilitas disiapkan bagi seluruh warga Jakarta yang memang membutuhkan. Oke, baik. Ibu Erlina, ketika persiapannya ada ruangan-ruangan yang memang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI, dari kacamata masyarakat sendiri dan juga tenaga medis, apakah dengan situasi seperti ini mereka juga akan mengencangkan protokol kesehatan atau justru akan semakin longgar melihat situasinya ternyata ruangannya masih tersedia cukup banyak? Iya, dari sisi tenaga medis kami senang bahwa masyarakat yang OTG ini kemudian diisolasi, artinya apa? Artinya kita berusaha membatasi penularan, itu dari sisi kesehatan. Tapi saya juga khawatir ini akan ada salah pengertian di masyarakat mengatakan, wah nggak ada masalah nih kita OTG malah kita bisa nginep di hotel, bisa nginep di tempat yang enak. Nah, itu mesti ditekankan kepada masyarakat bahwa sehat jauh lebih penting daripada kesenangan yang sifatnya sembuh. Kalau Anda katakan tadi PSBB sekarang tidak seperti dulu per hari ini dari awal PSBB lanjutan ya, 14 September sampai 27 September dan sekarang masuk dari periode 27 September sampai nanti 11 Oktober. Bagaimana Anda melihat situasi PSBB saat ini? Iya, kalau saya merasakan agak berbeda ya, PSBB yang pertama itu ketat menurut saya dan itu berdampak dari sedikitnya atau berkurangnya kunjungan pasien sakit ke rumah sakit. Tapi sekarang setelah ada pelonggaran kemudian minjek rem lagi, ketat lagi tapi masyarakat sudah terbiasa longgar. Jadi agak susah lagi kembali. Ini serba susah nih. Kalau saya melihat kalau kita ke jalan-jalan orang masih biasa, bahkan ada keramaian juga kita lihat ya. Dan tidak semua orang pakai masker juga. Ini protokol kesehatan juga tidak semuanya menjalankan. Ada rahasia-rahasia yang dilakukan bersama aparat dan salpo PP, bagaimana tanggapan Anda? Rahasia itu bagus, tapi kan tidak bisa rahasia itu dilakukan terus-menerus secara masif. Yang penting adalah memastikan masyarakat ini mengerti kenapa pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Mungkin ada yang salah dari cara penyampaian kita sehingga masyarakat tidak mengerti, cuman takut saja. Tidak menganggap protokol kesehatan ini sebagai suatu kebutuhan yang sehingga mereka suka rela melakukannya. Baik, Bang Riza silahkan ditanggapi dan sekaligus juga klosis statement dari Anda. Bang Riza supaya tidak ada salah kaprah di masyarakat dan mereka tetap menjalankan protokol kesehatan tanpa alasan apapun. Ya, jadi yang Mbak Fie, Mbak, Bu Dokter, memang betul. Jadi yang pertama, ketika kita melakukan pelonggaran dan kemudian kembali ke PSBB, memang itu sesuatu yang tidak mudah ya. Masyarakat sudah terbiasa longgar, kemudian kita minta untuk ada pengetatan. Kemudian di sisi lain yang lebih berat lagi, di masa-masa ini ya, jumlah kasus positifnya, jumlah kasusnya penyebaran sudah cukup tinggi. Sehingga potensi penyebaran betul lebih tinggi. Kemudian yang ketiga juga yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa memang sekalipun kami melaksanakan operasi justisi, sebetulnya kami tidak ingin masyarakat itu menggunakan masker karena terpaksa ada pengawat, ada denda, ada hukuman, dan sebagainya. Jadi justru kami ingin ada kesadaran yang dalam dari masyarakat sendiri, dari kita semua, bahwa kita melaksanakan protokol COVID-19 penjaga kesehatan. Karena untuk kepentingan kita, bukan karena paksaan, bukan karena ada pengawasan, apalagi ada karena denda. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa terus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Kita harapkan seperti itu menjaga kesehatan lewat protokol kesehatan itu lebih baik daripada ternyata berujung di rumah sakit dan menjadi beban juga bagi rekan-rekan atau saudara kita tenaga medis. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya. Ibu Erlina dan juga Mbak Riza Patria di Prentok.